Intro Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana Banyak banget dari kamu yang ingin aku membahas mengenai trailer resmi dari Poppy Playtime chapter ketiga Katanya sudah dirilis dan satu persatu mulai menguak setiap misteri yang ada di Poppy Playtime kok Mulai dari kondisi hagi-wagi hingga misteri dibaliknya prototipe yang menyeret jasad Mommy Long Legs Sebelumnya kan aku pernah tuh membahas mengenai teori mengapa kisimisi baik Tap tombol di atas ya untuk nonton videonya Karena video tersebut sudah tembus 10 ribu like sesuai janji Kali ini aku akan menunjukkan beberapa trailer resmi Poppy Playtime chapter ketiga lengkap Dengan beberapa teori mengenai prototipe ini Seperti biasanya ya, seluruh hal yang aku jelaskan disini Murni berdasarkan analisis pribadi dan juga teori-teori yang beredar di internet Aku tetap serahkan sepenuhnya ke kamu, boleh setuju, boleh juga tidak Prototipe pertama kali disebutkan pada chapter pertama mendekati akhir permainan Seorang kepala laboratorium mencoba untuk menjelaskan mengenai sebuah eksperimen 1006 Yang ternyata memiliki kecerdasan di luar nalar Namun dia lemah dalam hal pengendalian diri Ada semacam aura jahat yang mempengaruhi perilaku eksperimen ini Sehingga mampu mencelakai orang-orang di pabrik Secara sepintas, penggambaran prototipe ini mirip seperti tangan Dengan cakar yang didesain seperti rangka robot besi Cukup mengerikan dan belum ada yang tahu pasti Bagaimana bentuk secara utuh dari prototipe tersebut Semenjak muncul di akhir chapter kedua Banyak sekali fans di seluruh dunia mulai berspekulasi Dan memberikan teori mengenai sosok sesungguhnya dari eksperimen 1006 ini Aku akan coba jabarkan satu persatu ya Teori pertama Prototipe merupakan anak dari Elias Lachwick Pendiri pabrik playtime call Semenjak keluarganya meninggal dengan alasan yang misterius Elliot menjadi depresi dan menggunakan seluruh ilmu Serta kemampuannya untuk dapat menghidupkan anaknya lagi Dia merekrut banyak orang berpendidikan dan bertalenta Untuk bergabung dalam perusahaannya Mereka bekerjasama menciptakan sebuah formula Yang mampu mengembalikan hidup manusia yang telah mati Dan ternyata berhasil Eksperimen ini berkoda 814 yang membuktikan bahwa ada 813 percobaan gagal sebelum eksperimen ini berhasil Berkasnya dapat kita temukan di ruangan kerja Elias Lachwick di chapter kedua kemarin Di situ tertulis jelas bahwa campuran gel misterius serta kandungan bunga popi Mampu membuat seekor tikus mati menjadi hidup Elliot Lachwick ingin eksperimen ini berlanjut ke skala yang lebih besar dan kompleks Yakni kepada manusia Tepat pada eksperimen ke-1006 Mereka mampu menghidupkan kembali seorang manusia Coba deh teman-teman Kita perhatikan dari rangka prototipe ini Ada semacam tulang tangan anak yang menempel di lengan cakarnya Orang-orang berspekulasi kalau itu adalah mendiang anak dari Elliot Lachwick Dia sangat merindukan keluarganya Sehingga berambisi untuk menghidupkannya kembali Namun prototipe ini tidak sempurna Karena dia sangat jahat dan dapat melukai manusia Sehingga eksperimen pun terus dilakukan Hingga tercipta mainan-mainan lain Seperti eksperimen 1170 alias Hagiwagi misalnya Jauh lebih stabil daripada versi prototipe Menurutmu gimana teman-teman mengenai teori ini? Teori kedua Prototipe adalah Hagiwagi itu sendiri Setelah sukses diciptakan Ternyata kan prototipe gak sempurna tuh Dia terlalu jahat dan dapat lepas skandali Sehingga mampu melukai orang-orang Akhirnya eksperimen berlanjut Hingga ke 1170 Dan terciptalah rangka sempurna dari Hagiwagi Versi yang masih kerangka diberi nama prototipe Dan versi yang sudah sempurna berbentuk mainan Diberi nama Hagiwagi Dimasukkan ke dalam sebuah badan boneka berbulu biru Dan dipajang di tengah lobi Ternyata aktivitas produksi mainan di pabrik ini Hanyalah kamuflase Agar kegiatan ilegal penelitian dan percobaan Tidak diketahui oleh kalayak umum Terus juga di chapter pertama kan Hagiwagi jatuh tuh Ada kemungkinan kalau beberapa bagian tubuh Hagiwagi Robek dan terlepas dari badannya Sosok rangka besi yang kita lihat di akhir permainan Merupakan tangan dari Hagiwagi yang terkelupas Wah teori ini cukup masuk akal sih Teori ketiga Teori yang sangat populer Sosok dari prototipe merupakan suami dari Mommy Longlegs itu sendiri Yakni Daddy Longlegs Sebuah boneka laba-laba berwarna biru Yang diketahui mengalami status diskontinue Sehingga distribusinya dihentikan ke seluruh dunia Hal ini membuat mainan ini menjadi rusak Tubuhnya mengelupas dan mengisahkan bagian rangka besinya saja Mengetahui Mommy Longlegs sudah mati Dia pun menarik jasad istrinya itu Dan menunggu momen paling tepat untuk membalas dendam Wah teori ini mirip ya Dengan adegan yang ada di animasi Mommy Longlegs kemarin Kamu sudah nonton kan? Tap deh tombol di atas untuk tonton videonya Masih ada banyak banget loh misteri dari game-game terkenal seperti ini Contohnya seperti rumor mengenai DLC terbaru dari game FNAF Security Breach Setuju nggak kalau aku bahas mengenai FNAF Security Breach DLC? Kalau setuju, like video ini yuk sekarang juga Tembus 10.000 likes El Prana janji akan membahas mengenai game tersebut Sekarang aku akan menunjukkan beberapa trailer Yang katanya resmi dirilis dari Poppy Playtime Chapter 3 Hasilnya sangat bagus dan beneran mengecoh mirip rilisan resmi Dari trailer ini, kamu beri nilai ya dari angka 10 sampai 100 Dan coba tebak mana yang trailer resmi dan mana yang hanya fanmate biasa Oh ini dia teman-teman, posisi yang waktu dia terjebak di dalam kereta Keretanya terhenti Ya ampun Oh ini eksperimen 106 prototipenya Lah itu kan peliker Kayaknya itu akan jadi lokasi baru di sector ketiga deh Loh ini kenapa ada kayak tabung penelitian Itu ada hagi-wagi dan itu hagi-wagi ijo kan? Loh kok bisa jadi ijo gitu? Ya ampun, ini si boneka Poppy Aku kira dia baik, ternyata dia jahat juga dong Waduh aku jadi gak sabar nih sama chapter ketiga nanti Kira-kira apa yang akan kita hadapi ya? Loh kok warnanya pink atau ungu ya ini? Hah? Hagi-wagi ijo teman-teman? Gila keren banget Ya ampun aku gak nyangka dong hagi-waginya berubah jadi ijo gitu Lah ini si bronze Terus ada semacam kotak Kotak warna ungu gitu Dan banyak mainan yang meninggai teman-teman Ya ampun Itu tangannya kok jadi biru Ngambil boneka hagi-wagi warna ijo Jangan-jangan ini tangannya dia di long legs lagi Lah ini hagi-wagi ijo Gila Belakangnya kayak gurita Jangan-jangan namanya udah bukan hagi-wagi lagi Tapi oktawagi Soalnya kan punggungnya ada tentakel mirip gurita gitu El Perana akan kasih nilai trailer ini 90 teman-teman Soalnya keren banget Kalau kamu kasih nilai berapa komen ya di kolom komentar Terus ini yang kedua Ini juga sama kayak di rel kereta api lah Itu malah keretanya Loh ini bangunan plikernya Ya ampun Satu persatu mainannya meninggai dong Ya serem banget Ada si Daisy juga Wah kok aku jadi merinding ya teman-teman Sama catur ketiga ini pasti akan lebih menegangkan Itu Itu gisi mising gak sih Atau jangan-jangan itu Loh 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 Playernya banyak Hagi-wagi Loh tangannya Hagi-wagi kok terkelupas Jangan-jangan teoriku tadi bener Kalau prototipe itu adalah Hagi-wagi yang tangannya udah terkelupas Jangan-jangan ini juga tangannya Hagi-wagi dan prototipe Ih serem banget Hagi-waginya Ada suntik merah Astaga Mami long last dibangun dan juga tadi dia di long last barusan lewat Ada boogie bot juga Ih Ih prototipenya Itu Hagi-wagi teman-teman Astaga Serem banget El Prana jadi merinding nih Yang kedua trailernya beneran mirip yang asli juga sih Aku jadi bingung yang mana yang asli yang pertama atau trailer yang kedua Kalau yang barusan ini El Prana juga akan beri nilai 90 ya Tapi aku bonusin 5 poin deh Jadi 95 Kalau kamu kasih nilai berapa teman-teman dari trailer kedua ini Yah, inilah beberapa teori mengenai prototipe lengkap dengan trailer resmi Topi Playtime chapter ketiga Gimana nih menurut kamu? Dari trailer barusan mana yang jadi favorit kamu? Komen ya Aku ingin tahu pendapat kamu Oh iya Kalau kamu ingin merekomendasikan Topi untuk dibahas di video berikutnya Jangan sungkan buat kirim ke email Axe.elperana At gmail.com Aku tunggu ya rekomendasi dari kamu Sampai jumpa